Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kementikbud mengambil peran penting dengan mendorong pengembangan kompetensi siswa, khususnya pengembangan kewirausahaan bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK, guna menciptakan wirausahawan yang kreatif dan mampu mengimplementasikan berbagai perkembangan teknologi dalam usaha mereka. Pokoknya sebetulnya wirausaha itu harus diciptakan kondisinya, suasana, jadi atmosfer, jadi entrepreneurship atmosfer jadi ada suasana kewirausahaan di sekolah, saya lihat di SMK-SMK sudah mulai banyak gitu misalnya kalau ada acara tamu, nggak perlu pesen jajan tapi anak-anak sendiri yang nyediakan. Salah satu wujud dukungan Kementikbud dalam mendorong, mengapresiasi serta lebih menginspirasi para siswa ini adalah melalui kegiatan pameran SMK menyongsong revolusi industri 4.0 Pamerannya dilaksanakan di Gedung Kementikbud Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Kamis 21 Maret 2019 lalu menjadi ajang unjuk karya bagi 87 SMK yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menampilkan karya pengembangan kreativitas para siswa yang didukung pendampingan para guru dalam sembilan program industri, diantaranya realitas tambahan, pengaplikasian robotik, hingga kewirausahaan. Kegiatan pameran ini juga mendapat apresiasi para peserta dari pihak sekolah maupun siswa Seperti yang dirasanakan Taruna Surya Aridwi Wicaksono Selain merasakan apresiasi pemerintah terhadap hasil karyanya membuat pengembangan robotik yang bisa diaplikasikan di dunia industri Siswa kelas 10 SMK PGRI 2 Ponorogo ini juga merasa dengan melihat berbagai karya SMK lain ini menjadi kesempatan yang baik dalam mengembangkan kreativitasnya Agar pemerintah mengetahui seberapa besar perjuangan kami sebagai siswa untuk memajukan negara ini Harapan saya untuk pemerintah lebih mengembangkan lagi pendidikannya ada di Indonesia memajukan lagi IPTEC yang ada di Indonesia dan pembelajarannya harus sesuai di negara-negara lain Herlina, salah satu pengunjung pameran yang juga merupakan guru SMK Negeri 40 Jakarta Timur menilai kegiatan ini bisa menjadi pemantik bagi api semangat para siswa dalam mengembangkan kreativitas mereka Paling tidak anak-anak saya itu tahu perkembangan bahwa SMK itu memang disamping hebat luar biasa hasil karyanya bisa menunjukkan bahwa dia memang bisa menciptakan hasil karyanya seperti berwira usaha disini kan tadi banyak ya hasil-hasil karya anak-anak seperti batik disini ini ternyata juga anak-anak kita nah ini nanti anak-anak bisa tahu oh ternyata SMK itu bisa sehebat itu Untuk merangkul lebih banyak lagi siswa untuk menjadi wira usahawan Kemendikbud juga bekerjasama dengan The Southeast Asian Minister of Education Organization atau SIA MEO melalui program sekolah pencetak wira usaha hingga kini berhasil merangkul 710 SMK dari 34 provinsi di seluruh Indonesia Veronica Joyce, Aditya Fajar, DAI TV